Nah ini kita cobain campur teman-teman nah ini waww 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 kok minyak sama air nggak bisa bersatu ya temen-temen Wah apa ini penyebabnya temen-temen Hai 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 teman-teman waduh sampai sekali temen-temen habis jalan-jalan ini temen-temen mau istirahat dulu ya temen-temen waduh sampai sekali temen-temen ini suasanya agak mendung menem tapi enggak terlalu mendung ada panasnya sedikit nih temen-temen tuh laginya tuh mendung sedikit panas sedikit temen-temen wah itu apa ya temen-temen wah wah merah-merah ini temen-temen wah di dalam kap temen-temen ada ada bububu ini wah WS ini temen-temen wah ini ada air warna hijau temen-temen wah wah apa ya temen-temen wah ini sepertinya sabun cuci piring temen-temen wah buat apa ya temen-temen wih ini ada kap isi air sama sedotan temen-temen wih ini air putih temen-temen eh air bening masih temen-temen waduh air putih itu warnanya putih temen-temen ini air bening temen-temen wah wah ini ada juga temen-temen banget temen-temen wah ini Boy haliliner temen-temen wah ini ada air warna merah temen-temen wah Allah buat apa nih ya temen-temen we wantless sekali tips temen-temen guys ini air merahnya temen-temen wah ini air merah buat apa ya waduh 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 ini ada boy angin juga temen-temen wah ini ada menangkap warna kuning apa ini temen wah coba kita lihat temen-temen wah wah ini sepertinya minyak temen-temen wah iya minyak ini temen-temen wah buat apa ya temen-temen kita coba tatain dulu temen-temen kita ambil geser ke sini temen-temen nah oh ke atas aja temen-temen biar jelas ini temen-temen taruh sini dulu ya temen-temen kita pasang ini nah ini akhirnya ini temen-temen nah kita tatain disini dulu nah ini yang boboy angin disini nah ini minyaknya ini temen-temen wah kita ambil lagi yang nih buhel lintar sama airnya ini yang warna merah temen-temen nah kita terus ini nah ini yang boboy angin geser aja temen-temen geser ke sini eh atau gimana temen-temen kesini sini akhirnya nah ini warna merah kesini saya temen-temen nah nih boboy airnya geser ini boboy lintar geser lagi temen-temen kita ambil yang ini boboy es temen-temen nah kita taruh disini nah ini kita ambil air sabunya temen-temen ini yang warna hijau temen-temen nah kita taruh sini nah geser kita geser sedikit nah gini ya atau ini minyaknya geser aja ya wah ini air sebelah sini temen-temen Nah kita taruh sini minyaknya nah ini boboy angin geser lagi temen-temen nah yang boboy air sebelah sini nah ini geser ke sini boboy anginnya temen-temen nah oke ini temen-temen nah ini ini kita siapain ya temen-temen nah kita coba tuangin apa ya temen-temen tuangin ke air ini semua ini temen-temen yang ada selotanya temen-temen minyaknya ini minyaknya air warna merahnya nah terus air sabunya ini temen-temen nah gimana kalau kita campurin semua temen-temen tapi satu persatu temen-temen kita coba campurin ke air yang ada selotanya temen-temen nah ini semua ini wah mantul sekali ya temen-temen nah ini kita tuangin ke sini aja nih temen-temen wah tuh wah 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 mantul sekali mantul kita mulai dari mana dulu temen-temen kita dari mana ya temen-temen waduh bingung juga temen-temen kita ambil yang mana ini mana dulu ya kira-kira temen-temen hai 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 nah ini kita cobain campur temen-temen nah ini kok minyak sama air tidak bisa bersatu apa ini penyebabnya penyebabnya ini air dan minyak tidak bisa bersatu karena sifat molekulnya yang berbeda molekul air adalah molekul polar artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif sehingga molekul air selalu berikatan teman-teman nah ini teman-teman coba kita aduk ya teman-teman mereka bisa bersatu teman-teman cuman tidak begitu lama karena mereka tetap saling berpisah teman-teman air di bawah dan minyak di atas nah itulah teman-teman ini kita lihat juga teman-teman nah ini yang di atas ini minyaknya yang di bawah itu airnya teman-teman nah ini coba kalian lihat nah bagaimana kita kalau ditambah dengan air yang berwarna merah ini teman-teman coba kita aduk ini ya teman-teman kita campur dulu ini teman-teman nah ini kita campur tuh nah ini coba kita lihat minyaknya tetap naik nah kita coba aduk tuh kita aduk terus mereka bisa bercampur teman-teman nah ini cuman ya itu naik lagi teman-teman minyaknya tetap berpisah sama air tuh lihat tuh kan minyak tetap di atas nih tambah dengan air sabun teman-teman nah ini air sabun cuci piring coba kita tambahkan ya teman-teman kira-kira mereka akan bercampur gak ya teman-teman antara air dan minyak nah kita ini aduk sebentar dulu ini air sabunnya teman-teman biar bisa menyampur nah kita tuang dulu teman-teman nih kita nih tuh udah akan kelihatan teman-teman tuh berubah warna juga teman-teman nah kita aduk teman-teman nah ini hasilnya ini teman-teman nah mereka bisa bersatu nih teman-teman nah ini kita lihat nih tuh kan diaduk terus akhirnya bercampur teman-teman nih lihat nih dari dekat tuh kan nah ini minyaknya juga ya sedikit lah teman-teman masih ada di atas cuman gak terlalu banyak kayak yang tadi teman-teman tuh berkilau itu minyaknya tuh teman-teman tuh lihat tuh kan nah ini akibat percampuran antara minyak dan air dicampur dengan sabun nih teman-teman nah ini minyaknya ini nah ini air berwarna teman-teman nah ini sabunya nah kenapa sabun bisa menyatukan antara air dan minyak sebab sabun terdiri dari ikatan panjang rantai hidrokarbon c min h dan asetat rantai c min h bersifat hidropobrik sama seperti minyak sementara bagian asetat ini bersifat polar seperti air teman-teman disini akhirnya mereka bersatu teman-teman oke terima kasih teman-teman jangan lupa di like komen subscribe dan di share ya teman-teman silakan dulu terima kasih bye-bye bye